Calon jemaah haji tertua dari kota Palopo, Jalima Binti Coleng yang berusia 95 tahun, siap diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Impiannya untuk menunaikan rukun Islam kelima ini akhirnya terwujud. Jalima yang lahir pada bulan Desember 1929 di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luhu, sehari-harinya sebelum pensiun adalah seorang petani. Kini dia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Meskipun usianya sudah lanjut, Jalima tetap dalam kondisi kesehatan yang prima. Dia bahkan sudah beberapa kali melakukan ibadah umroh, terakhir kali pada tahun 2015. Bersama Jalima ada pula Abdul Rahman, seorang pemuda berusia 21 tahun, yang merupakan calon haji termuda dari kota Palopo. Abdul Rahman adalah seorang hafiz 30 juz dan lulusan S1. Ibunda Abdul Rahman Suryani mengatakan bahwa putranya menggantikan sang ayah yang telah meninggal untuk menunaikan ibadah haji. Keberangkatan Jalima dan Abdul Rahman merupakan bukti bahwa ibadah haji tidak mengenal batas usia. Dengan semangat dan keteguhan iman, mereka berdua mewujudkan impiannya untuk menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Alfian Talha mengembarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.